Juh, gue macing dulu ya. Bapaknya ngandungin sepatunya dulu. Dari kemarin ditungguin. Sepatunya kakak dateng-dateng. Dateng, Be. Mana? Ngomong doang lo. Beli aja ya, kagak ikhlas. Astaga, bro, Be. Itu namanya paket, Be. Lagi dikirim. Dateng ntar kapan, gak tau. Bukannya kagak ikhlas. Jadi kakak sampe-nya? Oh, coba cek dulu. Statusnya sih udah dikirim sama petugas delivery-nya, Kong. Nah, tuh, Be. Berarti bentar lagi nyampe. Oh, coba lama lagi? Ya, gak tau. Katanya sebentar. Yaudah, ya. Bapak pagi mancing dulu dah. Ntar kalau udah nyampe, sepatunya dikasih tau. Untung, Kong, pake masker, Mah. Jadi gak keliatan muka keselnya. Assalamualaikum, Bobersen. Assalamualaikum, Bobersen. Yaudah. Cepat, Bia. Ngapain teriak-teriak sih manggilnya? Ini gak colek juga bisa. Kan gak boleh colek, Bang. Harus jaga jarak. Iya, maaf, gue lupa. Lu mau ngambilin sop buah, bukan? Iya, betul. Mana sop buahnya? Mana Bang, kosong? Kan ini di sini? Aduh. Kemanaan, sop buah? Bentar, bentar, bentar. Kok bisa gak laku, dek? Tapi ojak laku. Ya mungkin menu yang mas bikin itu sama kayak Bang Ojak. Sedangkan menu yang lainnya itu gak menarik, mas. Nah, menu yang menarik itu kayak gimana? Nah, misalkan kayak mango sticky rice. Jadi makan nasi pake mangga. Iduh, aneh. Rasanya kayak gimana tuh? Itu gak aneh, mas. Itu unik. Karena unik, jadinya dia laku. Pur, gawat pur. Gawat apaan? Si mas Ferdi nitipin ke buah sop buah sampai gober dateng. Pas gober dateng sop buahnya kagak ada pur, ilang. Terus? Jadi tolong bantuin gue cariin lo. Nah, gak bisa. Kalau lo kayak gitu, laporan lo sama Om Sofyan, Pak RT. Jangan laporan ke gue, lo. Wah, gila. Siapa mas? Ojak, iseng doang. Padahal ini rapatnya serius lo. Ya, mungkin Pak Agusnya lagi ada kendala. Makanya telat. Kan biasanya juga gak telat. Ya, dimaklumin aja, Pak. Iya sih. Cuma jadinya Bapak gak boleh telat. Takut dijadiin contoh. Iya, Bang Ojak. Pak Sofyan, saya mau laporan ada kehilangan. Astagfirullah. Kehilangan apa, Bang Ojak? Sop buah. Saya taruh di grobaknya Mas Ferdi. Sayangnya ketiduran. Pas saya bangun udah kagak ada, Pak. Iya, iya, iya. Gini aja deh. Nanti saya suruh sapi sama deden buat bangkin Bang Ojak, ya. Hah, Pak Sofyan gak mau bantuin emang? Gak bisa. Eh, maaf-maaf Bang Ojak saya gak bisa. Ini saya mau rapat di kampus, ya. Uff, gak ada-ada aja. Cobong, Bajik. Waduh, orderan saya hilang. Emang orderan bisa hilang juga? Bukan hilang itu maksudnya, hilang di-cancel. Gober senso buahnya di-cancel? Nah, iya. Siapa yang cancel, ya? Gak tahu. Siapa mau kemana? Saya ada orderan lain. Bisa permisi, ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Ih, mau minta uang, Pak. Ini gimana sih? Ini yang mau keluar, Bapak. Kenapa kamu yang minta ongkos? Kursus? Bunga mau bayar kursus Bahasa Korea, Pak. Ih. Emang kamu mau kursus di mana? Online. Nah, kemarin kamu gak bayar. Kemarin gratis, Bu. Kan Bunga ngikut kelas trial. Alah, kamu mau lanjut kelas gara-gara yang ngajar ganteng, kan? Iya, kan? Iya, Pak. Ini siapa kasih tau banget. Enggak, Pak. Boong. Bunga tuh udah niat banget mau belajar Bahasa Korea. Apa, Pak? Ih. Memang bayarnya berapa sih? 200 ribu aja per kelas, Pak. Bu gak pengen mengisi waktu liburan ini dengan belajar. Iya, Pak. Iya, iya. Boleh. Uh, kasirnya itu. Ih, asyik bisa ketumbuh-umpah Korea. Eh, ngapain ketahuan? Hah? Ih, tuh, Pak. Dengerin, Pak. Ih, Pak. Eh, Yen. Be. Mbak Be. Ngapa? Ini, Be. Pak Haji berhenti. Mbak Be kok kagak berhenti? Rott, lo kenapa berhenti? Gue mau nanya. Pak Haji mau nanya apa? Duh, liat kuliah di CBL lewat sini gak? Nah, agak, Pak Haji. Saya baru keluar. Memang kenapa? Ya. Alhamdulillah. Rim. Permisi, paket. Paket. Mama ada paket. Iya, Mama denger. Ambil lagi. Kan Mama juga denger. Hei, kamu juga denger. Udah ambil. Nanti ya, lagi serumah. Gak bisa di paus. Yaudah dia, Lajin ngambil. Tidak usah. Kerjaan Mama bisa di paus. Permisi, paket. Paket, permisi. Iya, Bang. Paket siapa, Bang? Buat rumah nomor 30. Iya, bener ini. Paketnya bakal siapa? Buat Alia. Yang terima siapa? Oh, iya. Ini paketnya. Gak bisa, Bu. Iya, Bang. Uy, Uy. Aduh. Uy, lo liat orang sini gak, gak? Liat. Bawa sesuatu. Iya, bawa. Kenapa emangnya? Soap buah. Bukan. Itu paket buat Alia. Kalau orang bawa soap buah, lo liat gak, gak? Agak. Emang dia siapa, eh? Itu dia. Gue juga gak tau, weh. Apaan tuh, Ma? Paket. Buat kamu, katanya. Hal yang gak mesin apa-apa. Terus, orang itu kata abangnya buat kamu kok. Tes nama Alia. Oh, ini sih paketnya Ngkong. Emangnya Ngkong beser apaan? Sepatu, Ma. Masa lupa? Astagfirullah. Iya, lupa. Oh, iya. Mama gak ngabarin Ngkong kalau sepatu ini nyampe. Kagak usah, ah. Kasian dong, Naim. Ntar lagi anak-anak mancing tinggal sama Ngkong. Betul juga. Eh, eh. Pak Ji. Bentar, ah. Ngeliat orang bawa soap buah, gak? Soap buahnya siapa? Ya, di kampung itu siapa lagi yang udah ganggap buah? Ya, Mas Verdi. Enggak liat. Kalau, Mba Be? Gue juga gak liat. Nah, sekarang gue nanya nih, ke Tian. Nanya apaan? Lu liat gak orang yang bawa paket? Kalau maksud Pak Ji kurir, Tadi di depan rumah Pak Ji nama si Uyuy. Eh, eh, eh. Lu mau kemana? Gue mau pulang. Eh, mancingnya gimana? Gak gak jadi. Eh, gak jadi mulu. Hei, hei. Gak apa? Udah gak apa sih, Be? Ditinggal murot aja ke Edan. Aduh. Nog. Terus? Abang ngilangin sop buahnya Mas Verdi. Eh? Abang udah cari-cari kemana-mana, Nog. Kagak ada. Abang udah ngurusin jati belum? Udah jam 9 loh. Oh iya. Abang mursi kemana, Nog? Kecilanjak dulu, Bang. Kira-kira apa jalan-jalanin satu jam. Ya, jam 10 nyampe lah. Pas. Nog, tapi Pak Labang pusing, Nog. Nah, kalau pusing tidur, Bang. Ya, kalau Labang tidur, siapa yang ngantrin jastipnya? Banyak dong, Mas Pelajah. Kannya lagi nganggur. Loh, Le, mau kemana? Mau keliling, nyari penumpang. Loh, katanya tadi ada jastip-jastip itu. Loh, piye. Ini Rinjani lagi nyari menu yang unik-unik. Buat dipasang di menu jastip. Oh, iya, bis. Hati-hati. Saya puji. Apa, Jack? Pur, bisa tolongin gue gak anterin jastip gue? Jastip gue lagi rame banget. Tapi, Pak Labu lagi pusing, Pur. Nyut-nyutan gara-gara ini banyakan pesemahan jastip. Ya, iya, Pur. Ah, bel gajah, Lu. Halo, Pur? Kenapa, Le? Oh, Jack, isong doang. Nah, si Pur sensibel. Denok gak sensibel, Bang. Bukan, Nenok. Ini si Pur, No. Oh, Nenok, salah denger, Bang. Nenok, pedesan. Yang mana minum, No? Iya, Bang. Ini enak mau minum. Tapi, Abang hanya goblok terus. Sudah hilang, pedesan, No. Sudah, Bang. Eh, oh iya, Bang. Kenapa Abang gak minta tolong Kang Tisna aja? Tisna pulang keampung, ke Bandung. Mau jualan gue lagi kali. Hmm? Terus tukang ojek penggantinya siapa? Cip, tolong. Ya udah, berarti minta tolong Mas Cip, Tok. Emang udah pulang? Siapa, Bu, E? Pak E. Pak E kenapa? Pak E udah pulang belum, Le? Kamu tuh habis ngapain tuh, Le? Lihat ke depan. Pak E, belum pulang. Motornya aja gak ada. Eh, Cip, Cip, Cip. Kenapa, Bang Ucap? Lo bisa tolongin gue, kagak? Tolongin apa ya, Bang Ucap? Tolong nganterin jastif gue. Emang Bang Ucap kenapa? Pahlah gue pusing sih, badan meriang. Oh, Bang Ucap kenapa? Eh, kagak. Jangan apa-apa virus. Lagian gue juga ada urusan. Oh, gitu. Yaudah, mana? Ini daftarnya, Cip. Ya, Bang Ucap. Yaudah, Bang Ucap istirahat aja. Semoga cepet sembuh, Bang, ya. Gimana mau istirahat? Orang mesti nyari sop buahnya Ferdi. Lah, lah. Emangnya sop buah bisa hilang? Bisa. Bawa jalan mancing. Jangan, Ben. Ntar kecempung hempang. Udah. Mana sepatunya? Ngomong mulu. Nih, Kong, gak sabaran banget. Udah udah liat periksa, udah liat isinya. Wih, bagus nih. Wah, bagus lah, Bia orang pilihan Nali. Sepatunya muat gak, Kong? Harusnya sih muat. Gue coba ini, ya. Wah, Engkong jadi kagak sabar besok nih. Emangnya besok babi mau kemana? Nabel isi tuti lah. Hah? Maksud gue jombing. Bukan nabel isi tuti. Maksud gue jombing.